Emri Duan, atlet tarung derajat binaan satuan latihan Ciawi berhasil lolos pada babok kalifikasi Poroprop Jabar dan dipastikan masuk gerbong ke abupaten untuk berjuang di perhelatan olahraga bergengsi Sertanapasundan. Emri Duan sendiri bermain di kelas 64-67 tarung, saat ini pola peningkatan latihan Emri Duan juga lebih dimaksimalkan. Satlat, tarung derajat Ciawi sendiri saat ini memiliki 40 petarung mulai dari anak usia dini hingga belasan tahun. Aldi Irawan selaku pelatih mengatakan ia sangat bersyukur salah satu atletnya berhasil lolos babok kalifikasi dan siap berjuang di Poroprop Jabar 2022. Ia berharap ke depan ada banyak petarung dari satlat Ciawi yang bisa berprestasi di event-event besar untuk mengharumkan nama daerah. Sementara ini baru obet yang tembus di Kapoda kemarin. Memang sisi sebelum-sebelumnya ada, cuman karena usia jadi pada down semua, cuman obet doang yang lolos satu-satunya hati kita. Kita program mungkin untuk obet, untuk latihan fisik sama materi ya, teknik diperbanyak lagi, banyakin juga latihan pribadinya, sama ada latihan khusus ya, tiap malam sama saya juga. Tidak cuman latihan di satlat ya, cuman tempat latihan tapi ada lagi latihan khusus di jam-jam tertentu selam, di luar jadwal latihan. Untuk program latihan fisik, teknik sama teknik tarung juga. Dari Ciawi, Cevi Surya dimelaporkan.